Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes Ya bertemu kembali dengan Bu Ella Hari ini kita akan mempelajari masih di tema 2 Sub tema 2 dan pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran ke 6 Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini Jangan lupa untuk melakukan kegiatan rutinitas kalian Yaitu ada sholat subuh, sholat duha, mengaji kiroati, hafalan tafis, membantu orang tua, mandi, dan sarapan Dan yang paling penting kalian harus menyiapkan buku dan alat tulis kalian untuk pelajaran pada hari ini Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita mulai Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran ke 6 adalah Muatan PKN Dan muatan Bahasa Indonesia Quote of the day Hidup itu syukur, ingkar itu kufur Jika ingin teratur, jadilah manusia yang mudah diatur Namun jika hidupmu selalu mengukur, bersiaplah untuk jatuh tersungkur Baiklah anak-anak, sudahkah kalian menyelesaikan tugas membuat poster dengan tema hemat energi? Semoga tugasnya sudah selesai ya Nanti Bu Ella akan lihat nih untuk tugas kalian Baiklah seperti yang kita ketahui Poster adalah salah satu media penyebaran informasi Dimana poster itu adalah suatu kalimat menarik Yang disertai gambar untuk menyampaikan informasi atau kibawa tertentu Pada pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas mengenai poster Kamu dapat menggunakan poster yang telah kamu buat untuk peraga kampanye penyelamatan lingkungan Hmm, apakah kamu mengerti istilah kampanye? Apa yang dimaksud dengan kampanye? Oke, check it out Kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi Meningkatkan kesadaran dan kepedulian Serta perubahan perilaku dari masyarakat sasaran Kampanye penyelamatan lingkungan mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan Selain ajakan untuk berhemat energi Kampanye penyelamatan lingkungan dapat berubah ajakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Yang harus kalian ketahui, setiap orang wajib melestarikan sumber daya alam Kerusakan lingkungan terjadi akibat manusia tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam Simaklah beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam sebagai berikut Setelah kalian menyimak beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam Kita menemukan 3 cara untuk melestarikan sumber daya alam tersebut Di antaranya, penggunaan sumber daya alam sesuai kebutuhan Melestarikan lingkungan agar ekosistem tidak terganggu Dan yang terakhir, menggunakan sumber daya alam alternatif seperti air, angin, sinar matahari, panas bumi, dan pasang surut air laut Satu, penggunaan sumber daya alam sesuai kebutuhan Semua jenis sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Jika digunakan secara berlebihan maka di masa depan akan menjadi langka dan berharga mahal Bahkan mungkin akan habis dan tidak lagi tersedia di alam Kedua, melestarikan lingkungan agar ekosistem tidak terganggu Sampah dan limbah harus dibuang pada tempatnya Jika sampah dibuang ke sungai, maka akan menyebabkan aliran sungai dan mengakibatkan banjir Dan yang ketiga, menggunakan sumber daya alam alternatif Sumber daya alam alternatif digunakan agar tidak terjadi ketergantungan terhadap sumber daya alam konvensional Contohnya seperti minyak, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara Alhamdulillahirrohabilalamin anak-anakku Selasai sudah pembelajaran kita pada hari ini Semoga apa yang gue la sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kalian dengan mudah untuk melahaminya Nah, untuk tugasnya saatnya menggunakan poster buatan kalian Untuk berkampanye tentang penyelamatan lingkungan melalui perilaku hemat energi Caranya dengan apa? Buatlah video berdurasi maksimal 3 menit Nanti kalian tunjukkan poster kalian sambil kalian mengkampanye tentang penyelamatan lingkungan melalui perilaku hemat energi Untuk tugas selanjutnya yaitu ada di uji kompetensi 2, ada di buku tematik kalian halaman 86, 87, dan 88 Nah, tugas ini untuk mengisi liburan kalian besok ya Untuk kesimpulan kita pada pelajaran kali ini yaitu dengan poster kalian bisa melakukan kampanye contohnya kampanye penyelamatan lingkungan Dan kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta perubahan perilaku dari masyarakat sasaran Dan untuk selanjutnya kita akan bertemu di subtema 3 yaitu energi alternatif Nah, disitu nanti kalian akan mengetahui jelasnya apa itu energi alternatif dan macam-macam energi alternatif Baiklah anak-anak, itu saja penyampaian dari Bu Ella Semoga kalian bisa menemukan dengan baik Kurang lebihnya Bu Ella mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh